Di usia 19 tahun kamu udah menikah, itu kenapa kamu memutuskan untuk menikah muda? Nah, ini menarik sekali. Makanya di Instagram-nya juga ada Samara DKI. Samara DKI, saking sayangnya sama Jakarta. Saking sayangnya sama Jakarta. Cuma kalau ibu kata pindah, harus ganti jadi Samara JKT. JKT! Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai, friends. Apa kabar? Dan hari ini di samping saya sudah ada Samara. Yay. Samara. Ya, senama lengkapnya Samara Amani. Aduh, aku jadi deg-degan nih. Aduh, aku yang justru deg-degan di nama Mbak Meri nih. Ambil aku lupa nama kedua ku aku juga. Iya, karena aku tuh selalu, saya tuh selalu salut banget dan selalu kagum banget. Kalau bertemu dengan wanita juga. Perempuan yang masih muda, yang juga cerdas, yang bukan hanya cantik dari luarnya, tapi juga cantik dari pikirannya dan cantik dari hatinya. Aduh, jangan kayak nyitirin aku yang ntar jadi jemawa. Tapi, siapa sih yang gak kenal Mbak Samara, pasti sering banget ngeliat, sering banget juga dengar pemikiran-pemikirannya. Apalagi mungkin selama satu setengah tahun terakhir ini. Dan, you know what? Kayaknya kamu tuh salah satu politisi termuda yang aku kenal. Oh ya? Tapi, you're really the youngest politician that I've ever met, that I know personally. Iya, iya. Umur kamu berapa sekarang? Aku sekarang 23. 23? Sudah helang tahun ke 23. Wow. Kenapa pengen terjun ke dunia politis, politik? Iya, itu panjang ceritanya, tapi intinya sih sebenarnya ya ada satu peristiwa, ada satu momen yang membuat aku tuh ingin selain terjun ke politik. Dulu aku pernah magang di balai kota, terus aku melihat bagaimana birokrasi kerja, terus melihat misalnya, dulu tuh pikiranku, wah PNS ini pasti jelek, PNS tuh gak ada yang kerja bagus. Pokoknya selalu tuh pikirannya tuh, persepsi itu buruk banget soal PNS. Tapi sejak magang di balai kota, kenalan PNS-PNS, ternyata gak semua PNS tuh buruk seperti yang kita kenal gitu. Aku tuh sentimental banget gitu kesannya. Ternyata banyak orang-orang yang bagus dan mereka punya jual melayani. Dan aku bisa lihat gimana misalnya, satu tanda tangan gitu dari para pahak-pahak dinas atau gubernur, atau misalnya para anggota DPRD yang menentukan perancangan peraturan daerah dan lain sebagainya, itu bisa membantu banyak orang. Jadi itu membuat aku terus, kayaknya kalau misalnya kita pengen dan pemuli sama masyarakat dan ingin, tentu ada banyak cara untuk berkontribusi, tapi kalau ingin mengambil kebijakan yang langsung kena ke masyarakat, ya keputusannya tuh pasti keputusan politik. Dan untuk bisa ngambil keputusan politik, ya harus masuk ke dalam politik. Dan harus mengenal dunianya juga dan harus terjun langsung di sana ya. Oke waktu itu magang berarti umurnya berapa dong? Waktu aku magang itu aku 19 tahun, dan memang magangnya memang memilih untuk magang di situ. Iya jadi hidup itu aku pengen banget ya, jadi waktu aku awal kuliah itu aku tuh pengen banget. Cuma yang banyak orang nggak tahu, dianggap sama orang-orang, aku itu waktu dari kecil itu pasti ikut buku. Pasti dari kecil itu wah jenius lah, pintar. Yang orang nggak tahu, aku tuh masa SMP-SMP aku tuh cukup bandel. Masa sih? Bandel dalam artinya suka cabut kelas. Masa sih? Iya beneran. Jadi kalau menurut aku, hidupku tuh ketika masuk kuliah tuh bener-bener turning point. Oke. Jadi dulu aku bandel suka cabut kelas, PR. Ya mungkin nilai-nilai utangan nggak jelas, tapi PR suka omongongas ngerjain dan lain-lain. Sampai pada akhirnya pas aku mau kuliah tuh aku ngerasa, nggak tahu ada hikmah atau hidayah apa gitu yang turun. Tiba-tiba ngerasa pokoknya mau berubah. Oke. Pokoknya mau berubah dan aku pengen punya kontribusi. Dan waktu itu aku sangat tertarik dengan politik, karena baru selesai pemilih dari 2014 kan. Ya udah pengen berubah, mulai dari situ suka baca-baca buku dan pengen kontribusi ke politik. Tapi mungkin lebih jadi pengamat aja lah. Atau jadi analis-analis politik aja lah. Kalau masuk ke politik praktis kotor gitu. Cuma sejak saat itu akhirnya aku ngerasa, tapi gimana cara tahu semua kalau nggak ikut dalam proses nih gitu. Dan waktu itu Balai Kota buka program agam. Dan waktu itu ya aku seneng saat lihat Pak Gubernurnya ketika itu kan Pak Ahok gitu. Ya udah langsung tertarik begitu mereka buka program agam, udah start. Daftar dan akhirnya keterima. Dan akhirnya berkecimpung lah mulai awal-awalnya dari situ ya. Dan nggak nyangka banget program agam yang cuma lima bulan itu ternyata adalah awal yang betul-betul mengubah hidup, mengubah pola pikir sampai hari ini. Tapi ketika kamu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, itu orang tua setuju nggak sih? Awalnya mereka was-was. Mereka nggak setuju sih. Pertama ngasakan mereka, kamu ntar kalau masuk ke politik, kamu jadi ikutan kotor. Karena udah lah kamu nggak usah so-soan mau coba mengubah budaya politik Indonesia udah terlalu berat. Yang kedua, mereka nganggep politik itu kejam gitu. Kalau misalnya kamu mau coba-coba jadi orang yang bener, segala hal bisa terjadi sama kamu. Dan memang pernah kejadian waktu pilka di Jakarta tahun 2017. Waktu itu kan aku mendukung salah satu kubu ya. Dan memang waktu itu polarisasinya dahsyat banget tuh. Terbagi banget. Memang orangtuaku, aku, kita semua mendapat intimidasi dari kubu yang berbeda karena polarisasi yang tajam. Dan mereka langsung bilang, udah janganlah bahaya dan lain-lain gitu. Nanti gimana, apa lagi aku anak kubu. Intimidasi itu seperti apa? Kayak ancaman. Sebenarnya ancaman kayak, ya sebenarnya ancaman dikucilkan ya. Tentunya ancaman dikucilkan, perlakuan yang terkesan. Udah lah kamu bukan bagian dari kita lagi karena kamu berbeda dengan kita dan sebagainya. Padahal kan cuma masalah nyoblos ya. Dan pilihan politik yang harusnya selesai ketika didiskusikan atau didebatkan gitu. Ketika mereka ngeliat aku betul-betul serius dan tetap maksudnya pada jalan yang benar gitu. Mencoba untuk memperjuangkan idealisme lewat kendaraan politik aku, lewat partaiku dan lain sebagainya. Mereka justru sekarang jadi merasa dalam satu kapal yang sama dan ngerasa kayak udah bener hajar aja. Bagus itu yang kamu lakukan, bener. Jangan mau kamu maju terus gitu. Jadi ketika awalnya mereka wasos, mereka sekarang merasa bahwa mereka dalam perjuangan yang sama dengan aku. Karena mereka ngerasa, ya aku udah sejauh ini, nggak mungkin mundur. Jadi mereka harus jadi support sistem yang baik buat aku. Tapi tadi aku tertarik banget nih, karena kan Samara bilang, orang tua sempat bilang, Wah politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu jahat. Sebenernya itu juga sih yang ada di persepsi banyak orang, termasuk juga persepsi saya terhadap dunia politik awalnya. Tapi kan ada istilah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah kamu mengenal dunia politik, sebenernya bener nggak sih yang dibilang orang politik itu jahat, kejam, apalagi bahaya. Kalau aku ngeliatnya ya, politik itu sih sebenernya cuma alat. Jadi menurut aku politik itu nggak beda dengan pisau, politik itu nggak beda dengan misalnya sosial media dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi jahat loh ketika kita gunakan sosial media untuk misalnya ngebully orang. Tapi sosial media bisa jadi manfaat ketika kita gunakan sosial media untuk misalnya dengan apa yang Mbak Mary lakukan gitu, bagi inspirasi, bagi motivasi ke banyak orang. Sama juga dengan pisau misalnya. Pisau bisa jadi baik ketika kita pakai untuk memotong buah. Tapi pisau juga bisa jadi jahat ketika kita pakai untuk bunuh orang. Ya itu sama dengan politik itu. Politik itu bisa menjadi baik ketika kita menjadikan politik itu sesuatu untuk mengambil kebijakan yang bagus, untuk memperjuangkan orang banyak, untuk melawan diskriminasi, melawan korupsi. Tapi juga bisa jadi jahat ketika kita pakai jabatan politik kita untuk korup, untuk menggunakan pengaruh kita untuk misalnya jual beli jabatan dan lain sebagainya. Jadi politik ya dua sisi mata koin aja gitu. Tergantung kita mau menggunakan untuk apa. Cuma sebenarnya yang buruk itu bukan politik. Tapi memang orang-orang yang sudah lama ini terlalu nyaman menggunakan politik untuk kepentingan pribadi mereka. Dan tergantung kita nih, kuat iman nggak menjaga itu semua. Karena memang harus diakui Mbak Mary dalam proses ini gitu ya. Ya walaupun aku belum masuk ke parlemen, tapi kita tahu dalam prosesnya, banyak sekali misalnya kalau kita lagi duduk dengan beberapa tokoh-tokoh tertentu gitu ya, senior-senior gitu. Banyak sekali mereka bercanda soal uang gitu misalnya. Bercanda soal ya hal-hal yang menurut kita ih nggak pantas banget gitu. Tapi bagi mereka itu hal yang lucu gitu. Jadi kalau misalnya kita itu biasa tongkrongan sama yang begitu, dan nggak kuat iman, bisa jadi lama-lama nanti 5 tahun dari sekarang kita kan ikut kayak gitu gitu. Karena bagi mereka itu sesuatu yang biasa bahkan di... Biasa, buat kita yang gila kaget banget itu kan korup gitu. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang lucu gitu. Nah makanya sih menurut aku memang penting sekali untuk menjaga lingkungan kita dari yang seperti itu. Karena banyak juga ke politisi-politis Indonesia yang bagus, yang bersih. Tapi ya kita jangan sampai masuk dalam lingkaran politisi yang musuh begitu. Cita-cita kamu waktu kecil itu apa sih sebenarnya? Nah, perubahannya banyak. Jadi waktu kecil itu ketika banyak teman-teman aku waktu yang masih juga lumayan konvensional, mau jadi apa, dokter-dokter-dokter gitu kan, apa-apa dan lain-lain. Aku udah insinyur, dokter kan biasanya waktu masih kecil banget kan. Aku yang jawabnya pengacara gitu. Oke. Pengacara gitu. Tapi ya oke lah. Terus abis itu sejarah ingin waktu nggak pengen jadi pengacara lagi. Tapi ada satu momen dimana aku pengen menjadi intelligent. Jadi intel. Oh iya? Kenapa? Nggak tahu tuh kayaknya waktu kecil itu SMP itu kebanyakan nonton NCI ya sih. Jadi bener-bener terinspirasi banget. Betul-betul terinspirasi tuh bener-bener pengen gitu. Jadi pengen jadi intel gitu. Pengen jadi intel sampai akhirnya waktu SMA tuh masih pengen jadi intel. Akhirnya waktu aku lulus SMP, SMA mau daftar kampus gitu. Aku bilang sama apa-apa sama aku gitu. Kayaknya udah nentuin ya. Mau kampus mana? Oh mana? Mau kamus negeri? Iya negeri itu. Oh iya. Tadinya mau keluar kan? Tapi nggak jadi. Enggak bukan UI gitu. Dimana? Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Hah? Yang bener aja. Emang ada? Ada, ada. Jadi nanti kalau misalnya mereka bagus misalnya masuk bayaran intelijen negara masuk BIN. Oke. Jadi sekolah tinggi intelijen negara masuk situ. Langsung lah mereka semua udah jalan aneh-aneh kamu ngaco dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dilarang tentunya karena mau jadi intel. Akhirnya gagal lah cita-cita menjadi intel. Tapi ya sering waktu nemuin passion baru aja sih gitu. Cuma sekarang kalau aku pikir-pikir untung aku nggak jadi intel. Karena aku pasti udah nggak punya skill jadi intel. Kenapa? Pertama aku banyak ngomong orangnya. Intel nggak boleh banyak ngomong kayak aku kan. Oh gitu ya. Yang kedua, aku pernah coba-coba itu nggak bisa aku pasti pegang senjata gitu. Udah nggak mungkin aku bisa pegang senjata gitu. Jadi yaudah lah daripada aku so-so-an. Itulah aku tahu diri aja jadi politisi aja yang terjadinya ngomong. Dulu pertama kali juga aku turjun ke politik aku ngerasa kayak, Aduh ini kayaknya berat banget gitu. Kok orang-orang tuh kayak pada nggak suka. Apa sih salahnya ngomong kayak gini gitu. Bener-bener aku tuh awal-awal tuh aku tuh bingung apa salahnya. Mau kayak gini dibenci sih sama semua orang gitu. Terus kayak, ya ampun aku tuh nggak pernah loh ngancurin sepanduknya orang-orang. Orang kok mereka ngancurin sepanduk-sepandukku sih gitu kan. Ini kan perjuangannya nggak gampang dan lain-lain gitu. Tapi terus aku mikir kayak gini. Ya tapi memang mana ada sih. Mungkin pentingnya juga kita banyak baca-baca sejarah gitu ya. Baca buku gitu. Lihat perjuangan zaman-jaman dulu gitu. Mana ada perjuangan yang gampang. Perjuangan dirusak sepanduk aja maksudnya kita udah cengeng. Di duit, di twitter aja maksudnya udah cengeng gitu. Ya udah lah itu emang udah bagiin dari perjuangan aja. Dan aku mulai menikmati setiap perjuangan itu. Dan mulai, Kalaupun turun kampanye di persukusi itu diintimidasi. Sepanduk dirusak dan sebagainya. Ya udah anggapnya itu sebagai dinamika kita berjuang dalam politik. Jadi justru dianggap sebagai sebuah keseruan dibanding sesuatu yang justru bikin kita down. Betul, betul. Karena itu yang diinginkan oleh orang-orang yang mengintimidasi kita. Bener, bener. Justru makanya karena kita tahu itu yang diinginkan mereka untuk menjatuhkan mental kita. Ya makanya kita nggak boleh jadi orang lemah. Yang cengeng. Yang baru sepanduknya dirusak aja udah langsung nangis. Oke, ini selingan dikit ya. Mau nanya ke Samara beberapa pertanyaan pilihan. Nah, oke. Sebelum kita nanya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, jadi ada 5 pertanyaan pilihan. Mau pilih A atau B? Dan kenapa? Singkat aja sih. Pertama, masa SMA atau masa kuliah? Masa kuliah. Kenapa? Ya karena aku ngerasa masa kuliahku tuh seru banget. Tentu banyak orang, macem-macem orang. Dengan banyak pengalaman gitu. Dengan dosen yang macem-macem. Dosen yang killer, dosen yang nggak killer. Dan ya lebih eksploratif aja. Aku berhasil dapat banyak pelajaran. Baik dari segi pengalaman dan dari segi akademik gitu. Oke. And life changing juga kan? Ya life changing experience. Maksudnya you make a lot of important decisions in your life. Ketika masuk kuliah. Ketika masuk kuliah, betul banget. Oke. YouTube atau Instagram? YouTube atau Instagram? Instagram. Kenapa? Satu, memang aku lebih senang konten yang lebih singkat gitu. Dan yang kedua Instagram lebih gampang kan? Karena kalau YouTube tuh biasanya kita menjadi perfectionist. Ini kayaknya kurang bagus nih videonya. Jadi lama ngambil keputusnya sampai nggak di upload-upload. Kalau Instagram justru lebih cepet aku upload-upload aja. Dan lebih gampang aja gitu. Betul, apalagi ada story-nya juga kan? Ya apalagi sekarang ada Instagram TV juga kan? Kita bisa langsung video dan ngobrol. Oke. Lipstick atau eyeshadow? Lipstick. Kenapa? Karena aku emang orangnya jangan pake eyeshadow gitu. Karena nggak jago selalu melepetin pake eyeshadow. Dan lipstick penting. Kalau nggak ada lipstick pucut soalnya. Bener. Oke. Drama thriller atau drama romance? Susah tuh. Tapi mungkin romance sih. Romance kenapa? Karena menurut aku sih seru aja gitu. Aku selalu suka sekali nonton drama romance. Karena saya itu kan suka kompleks-kompleks ya. Yang kompleks ya. Yang suka aktifi aja. Kenapa ya? Kok orang tuh punya masalah cinta tuh kompleks kayak gitu gitu. Terakhir gubernur DKI atau menteri? Gubernur DKI. Oh ya? Kenapa? Karena nggak tau aku punya rasa cinta aja dengan Jakarta menurut aku. Dan itu mungkin ya kalau ini sih nggak ada alasannya. Sebenarnya itu logis jujur aja. Karena baik kementerian, baik kegubernuran. Dua-duanya tuh adalah jabatan yang sangat penting dan kita bisa kontribusi banyak disitu. Cuma mungkin karena dulu aku mau mulai semua dari balai kota gitu. Melihat pekerjaan gubernur. Bagaimana dia memimpin otoritas gubernur Jakarta. Dan juga memang karena passion aku. Aku nyalek di Jakarta kemarin. Ketemu dengan masyarakat Jakarta. Punya kecintaan yang luar biasa aja sama Jakarta. Dan selalu ingin memberikan kontribusi untuk Jakarta. Tentu nggak harus lewat dengan jadi gubernur. Cuma kalau punya satu mimpi. Apa sih mimpi utama kamu ketika di politik ini? Ya mungkin gubernur juga. Gubernur DKI Jakarta. Makanya di Instagramnya juga ada Samara DKI. Samara DKI. Saking sayangnya sama Jakarta. Saking sayangnya sama Jakarta. Cuma kalau ibu kota pindah harus ganti jadi Samara JKT. JKT! Karena nggak ada daerah khusus ibu kota lagi kan? Iya, iya, iya. Samara JKT. Bisa aja ternyata ya. Sekarang balik-balik ke usia kamu yang masih muda. Sekarang 23. Aduh aku, adik aku aja usianya udah 30-an semua. Ya udah bedanya masih jauh-jauh. Betul, betul. Tapi Samara ini menurut saya, kalau misalnya saya bisa men-describe, you accelerate a lot of things in your life. Dan kamu berhasil meng-achieve banyak hal di hidup kamu. Di usia yang sangat muda. Salah satunya terjun ke dunia politik. Termasuk juga menikah di usia muda. Di usia 19 tahun kamu udah menikah. Itu kenapa kamu memutuskan untuk menikah muda? Nah, ini menarik sekali. Dan ini kan sekarang aku juga mau menikahkan. Banyak orang bilang soal, kenapa sih nikah muda dan sebagainya gitu. Kalau menurut aku, menikah muda itu nggak salah. Selama itu atas keputusan dan keinginan pribadi, bukan keterpaksaan gitu. Ya nggak harus nikah muda, boleh aja nikah umur bapapun itu pilihan pribadi. Tapi juga kalau mau menikah muda, setelah kamu betul-betul kenal dengan pasangan kamu, itu juga nggak masalah bagus juga gitu. Cuma, yang sering aku kritik itu bukan nikah muda. Yang sering aku kritik itu nikah anak. Apa tuh nikah anak? Nah, nikah anak itu adalah misalnya usia-usia yang misalnya kayak sekarang nih ya. Walaupun sudah direvisi sama Mahkamah Konstitusi. Perempuan itu boleh menikah di usia 16 tahun. Menurut aku itu bukan usia pernikahan untuk seseorang perempuan. Maksudnya itu bukan usia-usia dewasa, itu usia anak. Dan seorang anak ya dia harus mendapatkan haknya sebagai anak, hak merayam pendika dan lain sebagainya. Nah kalau udah di atas 18 tahun, itu baru boleh. Tapi kalau kamu sendiri waktu itu, apa yang membuat kamu memutuskan, oke, I want to get married at such a young age? Kalau menurut aku sih waktu itu, ketika itu aku merasa ya, udah nih keputusan yang tepat gitu ya. Walaupun kan akhirnya kita pisah kan, dan akhirnya sekarang aku mulai. Itu yang betul. Dan itu justru menurut aku, itu adalah momen dimana aku tahu kapan kita harus menentukan menikah dan kapan kita harus gak menentukan menikah. Jadi keputusan yang tepat itu juga harus kita cek, bener gak sih kita keputusan yang tepat sampai ini kayak udah nih, yang penting gue ngerasa aja udah cocok gitu. Jadi ya, ya menurut aku ya ada waktu-waktu, ada hal-hal, ada proses yang harus kita jalani, dimana kita juga jangan terlalu menaruh beban dan mengaksenerasi hidup kita dari sisi personal gitu menurut aku. Betul, betul. Tapi apa saja yang terjadi, ya kita terus menunggu ke depan. Betul, betul banget. Melihat ke depan dan mengapresiasi apa yang akan terjadi in the next chapter of our life. Betul, betul banget. Dan kemarin baru lamaran. Iya, iya, iya. Seserahannya unik banget. Misalnya BPUPKI. Kok bisa? Iya, emang tuh aneh banget sih. Karena aku jujur gak nyangka sama sekali. Oh iya. Aku tahu bahwa dia kan bawa buku, tapi buku yang aku pikirkan dia bawa itu adalah buku-buku karya dia sendiri. Tapi aku gak nyangka bahwa dia akan bawa sebagai seserahan utamanya adalah risalah BPUPKI. Karena risalah BPUPKI itu memang kita kan udah diskusi banyak dari kemarin-kemarin itu sama kita berdua gitu ya. Gimana nih soal dasar negara, terus habis itu hubungan agama dan negara, Pancasila dan sebagainya. kita bilang, kita tuh harus cek lagi tuh dalam perdebatan BPUPKI karena itu semua dibicarakan dan lain sebagainya. Jadi kalau pacaran ngomongnya seperti itu? Iya, sering-sering ngobrol. Wow, ngobrolin tentang Pancasila, unang-unang. Iya, banyak sih yang aku dapatkan ilmu dari dia soal hal-hal kayak gitu. Karena dia orang yang suka diskusi dan sangat terbuka. Nah tiba-tiba kok datang dengan risalah BPUPKI itu menurut aku sangat mengagetkan sih, gak nyangka bahwa dia akan bawa risalah BPUPKI. Sekarang lagi aku baca bukunya, lumayan. Asik, menarik untuk dibaca. Oke, kapan nih planningnya? Iya, kemungkinan sih mungkin kalau gak Oktober, awal November. Oh, wow. Oke, berarti sekarang masih LDR? Enggak, di sini dia lagi only karena lagi pemelitian. jadi lagi menulis buku. Jadi ya lagi on leave dari kampusnya. Kembalik lagi Januarnya. Dan berarti all the best buat semuanya. Thank you, doakan. Pasti persiapannya banyak nih. Dan dengar-dengar juga bakal mau melanjutkan studinya. Iya, di US doakan supaya dapat kampusnya bagus, baru dapat beasiswanya. Ya mudah-mudahan lah kita kan juga sebagai politisi kayak Huawei, Apple, Samsung, mereka semua kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Tapi sebagai manusia, sebagai politisi udah kemarin kan udah selesai peminggu. 5 tahun lagi jangan kembali jadi orang yang sama dong. Kita harus kembali dengan improvement-improvement yang baru gitu. Jadi warga konstituen juga gak bosen ya. Pembedanya Samara yang 2019 sama Samara 2024. Kita harus buktikan Samara 2024 harus lebih baik daripada Samara 2019. Sama seperti Huawei, Apple, dan Samsung pasti 5 tahun yang lalu sama sekarang ada improvement yang baru. Pasti. Orang gadget kita aja nih. Misalnya 1 tahun, 2 tahun gak di upgrade aja kita wah jadul banget nih. Gak di upgrade. Apalagi manusia. Kita gak mengupgrade diri kita sendiri. Betul banget. Betul banget. Sering banget lupa. Benar-benar. Semangat buat kuliahnya lagi. Thank you Mamery. Semangat juga sukses terus buat Mamery. Dan kopi M-nya jangan lupa dibeli. Thank you. Thank you. Aku sih cuma minta satu wish aja sih. Supaya aku kayak punya power untuk kayak menyelesaikan masalah-masalah Indonesia. Oke pendidikan gak benar selesai gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan. Kering dan mati, tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung.